Redaksi Bekasi TV mengabarkan Pemerintah Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi bersama para staffs Kecamatan dan Pemerintah Desa Samudera Jaya serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi UPTD Wilayah 1 bersama puluhan pasukan Oron Kapolsek Tarumajaya bersama para personil dan Ramil 02 Tarumajaya bersama para personil melaksanakan kegiatan rutin Jumsi Jumat Bersih yang dilaksanakan di Kali DT 3 Desa Samudera Jaya dengan sasaran pembersihan dan pengangkutan tumpukan sampah dan eceng gondok Melalui program Jumat Bersih Jumsih yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tarumajaya langsung dipimpin oleh Camat Tarumajaya Dede Mauludin bersama Pemerintah Desa Samudera Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi UPTD Wilayah 1 serta Perangkat RT, RW, Kadus, dan Babin Sabri Maspol dibantu puluhan pasukan Oron dan pasukan Kepiting Muara untuk membersihkan sampah dan eceng gondok yang menumpuk di Kali DT 3 dengan menggunakan 1 alat ekskavator dan 2 mobil damtrek dan 1 baktor untuk mengangkut sampah tersebut Jumat 16 Desember 2022 Baik, Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Muspika Tarumajaya bersama Pemerintah Desa Samudera Jaya melakukan giat sinergitas Ini kita melihat sudah memasuki musim penghujan dan di jembatan DA3 Desa Samudera Jaya, Kampung Keramat ini memang ada penumpukan sampah terutama organik, yaitu eceng gondok yang memang sangat mengganggu sekali itu panjang kurang lebih hampir 200 meter dan kami koordinasikan semua bersama Bapak dan Ramil Bapak Keposek, Bapak Kepala Desa Samudera Jaya UPT Kebersihan ini kita melakukan inisiasi guna mengantisipasi dampak banjir yang besar seandainya nanti masuk musim hujan yang curang penghujan yang besar nah pada pagi hari ini, Alhamdulillah ini dalam waktu sebentar saja beberapa, setengah jam mungkin ini kita sudah membersihkan yang cukup panjang nanti sama dengan hari ini akan kita selesaikan semua di lokasi jembatan DA3 Kampung Keramat memang mungkin harapan kami harapan kami ini salah satu sedikit sebagai kendaraan juga tentang rendahnya jembatan ini sana yang mungkin agak tinggi lagi mungkin juga tidak akan terlalu mengganggu tapi itu bukan faktor utama yang terpenting kami muspika semua melakukan gerak sinergitas sesuai dengan arahan pimpinan juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim Bapak Panggam Bapak PJ Bupati untuk melakukan mitigasi juga melakukan upaya-upaya pencegahan nah ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan bersama-sama semoga upaya ini bisa menjadi salah satu upaya ya antisipasi kita dalam memasuki masing-masing hujan semoga nanti dengan upaya kita di jembatan DA3 Kampung Keramat ini penumpukan sampah ini bersih Alhamdulillah insya Allah air akan lancar dan tidak ada banjir di sekitar lingkungan kita ini ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Ibn Hajar Kepala Desa Samudera Jaya beserta unsur muspika Kecamatan Tarumma Jaya dan ini memang bekerja sama antara TNI Polri dan pemerintah daerah dalam kegiatan timat bersih kita gotong royong bersama membersihkan saluran DA3 yang saat ini memang banyak sampah yang ada di dalamnya sengaja kita bersihkan mengingat sekarang sudah masuk musim penghujan kalau suasananya sudah nyaman sudah aman sudah bersih insya Allah ini akan mengurangi hambatan air untuk turun ke laut jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam hal ini kerjasamanya mudah-mudahan dengan kali yang bersih ini akan menimbulkan kenyamanan buat warga kita dan menjadikan kehidupan yang layak buat kita bersama dari Tarumajaya Kabupaten Bekasi Cecep mengabarkan Terima kasih